Pemuja di Pura Purusada awalnya diakini menganut agama siwa Buddha. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan pelinggih berbentuk stupa di dalam areal Pura Purusada. Saat Hari Raya Imlek, keluarga keturunan Tionghoa juga banyak bersembahyang di Pura Purusada. Pemangku Pura Purusada Jeromangku Nyoman Sudira menyatakan bahwa di areal Jeruan Pura memang ada pelinggih bernama Mahayana atau Buddha Mahayana. Pelinggih ini terletak di areal Pura bagian utara pada posisi paling barat berdampingan dengan pelinggih Jayangrat dan Betermanigali di mana ada lampion merah bergantung di bagian depannya. Bura Purusada yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai purusada berlokasi di desa adat kapal Kabupaten Badung, Bali. Berjarak sekitar 15 km dari kota Denpasar, bentuk Pura Purusada ini mirip dengan candi-candi di daerah Jawa Timur. Menurut Wikipedia, bagian tertua dari Pura Purusada dikatakan berasal dari zaman Majapahit. Sebagian bangunan Pura telah dipukar oleh Dinas Purbakala Bali setelah mengalami kerusakan akibat gempa pada tahun 1917. Pura Purusada termasuk bangunan cagar budaya yang pernah diperbaiki oleh kerajaan Menguwi pada abad ke-18. Selanjutnya, JG Kriman memugar Pura ini sampai tahun 1949 dengan dibantu oleh masyarakat setempat. Ibadinama yang merupakan penduduk setempat juga banyak membantu proses pemugaran karena ia termasuk orang yang mengetahui struktur Pura sebelum terjadi gempa. Mengutip anjusbadung.id, Pura Purusada Kapal termasuk salah satu Pura Kayangan Jagad yang sudah digunakan sebagai tempat pemujaan masyarakat setempat sejak zaman balik gunung. Namun demikian, dewasa ini Pura Purusada tidak begitu dikenal secara luas oleh masyarakat Bali meskipun termasuk salah satu jagar budaya yang dilindungi. Bentuk bangunan candi bentar di Pura Sada setinggi 16 meter disebutkan mirip dengan bangunan zaman Majapahit pada abad ke-14. Kendati belum ada sumber atau prasasti menyebutkan secara rinci sejarah berdirinya Pura Purusada menurut analisis penekun lontar-lontar kuno bentuk bangunan Pura Purusada berasal dari tahun 830. Pura ini sudah pernah direhab beberapa kali antara lain pada masa pemerintahan Astasura Ratna Bumi Banten. Raja terakhir dari dinasti Warma ini berkuasa sejak tahun 1337 sampai tahun 1343. Rehab berikutnya dilakukan pada tahun 1400 yaitu pada jaman kerajaan Pangeran Kapal Beringkit. Selanjutnya pada abad ke-18 dilakukan rehab lagi oleh kerajaan Mengui sekalian didirikan sebuah pelinggi untuk menstanakan roh suci Betara Panji Rumahing Pedegdekan atau Igusti Agung Panji yang dewas saat menyerang kerajaan Sukawati tanpa restu sang ayah Igusti Agung Putu. Meskipun Purusada telah mengalami beberapa kali perbaikan namun tidak pernah meninggalkan bentuk aslinya. Bangunan khas berupa Prasada atau berbentuk seperti limas berundak diperkirakan merupakan asal-usul nama Pura ini yaitu Purusada. Seperti umumnya Pura Kahyangan Jagad di Bali Pura yang luas ini juga memiliki alaman utama atau jeruan alaman tengah atau jabe tengah serta alaman luar atau jabe di mana terdapat pohon beringin berumur ratusan tahun. Ada banyak pelinggih di alaman utama Pura Purusada di antaranya Pelinggih Padmasana serta bangunan Prasada yang dipercaya sebagai linggih ide petara pasupati atau yang siwaguru sehingga Pura Purusada dikenal sebagai tempat pemujaan siwaguru. Puja Wali atau Piyodawan di Pura ini dilakukan setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan Hari Raya Kuningan yang biasa digelar selama 2 hari. Lokasi Pura ini berdekatan dengan tempat wisata antara lain Pura Taman Ayun Tanah Lot Danau Beratan Bedugul dan lain-lain. Berbeda dengan sumber sebelumnya berita bali.com melansir bahwa Pura Purusada dahulu merupakan tempat pemujaan penganut paham agama surya kencana yang belakangan berkembang menjadi agama siwa Buddha. Pura Purusada disebutkan dibangun pada masa pemerintahan Serjaya Sakti tepatnya pada tahun 1059 Saka atau tahun 1137 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya Raja dari dinasti yang sama yaitu Astasura Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada para penggawanya untuk melakukan restorasi terhadap Pura Purusada pada tahun 1339 Undagi tersohor yang terlibat dalam pemugaran atau perbaikan Pura Purusada pada saat itu ialah Kikebu Iwo Karang Buncing yang berasal dari belah batu dibantu oleh lima kelompok pase yang tidak disebutkan secara rinci lima kelompok pase itu semuanya berjumlah 275 orang yang diperas dan diupacarai sebagai anak-anak angkat di Jabogoro Purusada pada hari Kamis Wagesu musang dan diberi gelar sedang pengutikan seiring berjalannya waktu dari 275 orang sedang pengutikan kemudian tersisa hanya 27 orang belakangan mereka lebih dikenal sebagai parakan Pura Purusada Pemuja di Pura Purusada awalnya diakini menganut agama siwa Buddha di mana Buddha merupakan Awatarawisnu diakui atau tidak secara sejarah agama paling awal di Bali adalah agama Buddha hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan pelinggih berbentuk stupa di dalam areal Pura Purusada Peninggalan berciri agama Buddha tersebut bukan saja ditemukan di Pura Purusada tetapi juga terdapat di daerah lainnya di Bali saat Hari Raya Imlek keluarga keturunan Tionghoa juga banyak bersembahyang di Pura Purusada pemangku Pura Purusada Jeromangku Nyoman Sudira menyatakan bahwa di areal Jeruan Pura memang ada pelinggih bernama Mahayana atau Buddha Mahayana pelinggih ini terletak di areal Pura bagian utara pada posisi paling barat berdampingan dengan pelinggih Jayangrat dan Batramanigali dimana ada lapion merah bergantung di bagian depannya hal itu menyeratkan bahwa Pura Purusada yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Jayasakti mulanya merupakan tempat pemujaan penganut agama Buddha Mahayana yang berkembang pada saat itu demikian secara ringkas mengenai sejarah Pura Purusada desa adat kapal yang disarikan dari berbagai sumber semoga bermanfaat Rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati